Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Summa salatan wassalaman Alain nabi akhir zaman Nabina Muhammad SAW Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT Yang telah memberikan kita banyak nikmat Kalau kita syukur nikmatnya akan menjadi selmud kesur Dan kalau kita kupur nikmatnya malah terkubur Salawat berserta salam Tidak lupa pula kita hanturkan kepada nabi Muhammad SAW Sang pembawa rahmat bagi seluruh umat Dan sang pendakwa yang tak minta upah Sana IKTP dimanapun kalian berada Kalau datangnya sarang tamu ke rumah kita Maka tentulah kita menyambutnya Apalagi datangnya kepada kita bulan Ramadan Hendaklah kita menyambutnya dengan amalan-amalan ibadah Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dan tamu kehormatan Ia banyak ditunggu-tunggu kedatangnya Dengan kegembiraan yang besar Rasulullah memberi kabar gembira kepada sahabatnya Dengan berkata Pada bulan ini pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup Karena ini adalah bulan yang penuh berkah Dalam datangnya bulan suci Ramadan Ada beberapa hal yang dapat kita persiapkan diantaranya Pertama Hendaklah kita memperbanyak doa Berdoa memohon ampun kepada Allah Agar diberi kemudahan untuk mendapatkan kebaikan diantaranya Salah satu kebaikannya adalah terdapat pada malam Laylatul Qadar Apakah malam Laylatul Qadar itu Ia adalah malam yang apabila orang muslim membaca Al-Quran 1 Juz Maka pahalannya lebih besar daripada 3.000 Juz Dan lebih baik daripada 1.000 bulan Rasulullah juga bersabda Barang siapa salah pada malam Laylatul Qadar Karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Maka dosa yang lalu akan diampuni Hadis rawat Bukhari Sanak Ekitipi Yang diberdoi Allah SWT Dan kedua adalah memperbanyak istighfar Semoga dengan istighfar kita bisa menemburkan dosa kita Oleh karena itu sahabat Ekitipi Mulailah bertobat Untuk menghapus segala kesalahan kita Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran Dan yang ketiga adalah membiasakan diri dengan kebaikan Dalam kesaharan kita selalu melakukan apa yang Allah sukai Dan menjauhi apa yang dilarangnya Dan yang keempat atau yang terakhir Adalah tekab menjadi rahmat Karena Allah telah memberikan kita banyak kemudahan dan tarinya Pintu surga dibuka selebar-lebarnya Dan pintu neraka ditutup serapat-erapatnya Oleh karena itu sahabat Ekitipi Itulah kesempatan kita untuk menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya Yang dulunya sering minum minuman haram Alhamdulillah sekarang sudah bisa ke mahjidil haram Yang dulunya solatnya sering tinggal Alhamdulillah sekarang solatnya tidak pernah tinggal Yang dulunya sering berjudi Alhamdulillah sekarang sudah sering ngaji Maka apabila tekab kita sudah tertanam dengan mantap InsyaAllah amalan yang kita lakukan adalah amalan yang diridhoi Allah SWT Demikian yang dapat saya sampaikan Jual selanuh dapat cuan Banyak cuan langsung bergaya Udah menikmati Kita amalkan Udah ditantam Kita tekan sekrepnya Wallahu'afiq Illa aku amit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton